Halo semuanya sebelum kalian nonton video berikut ini hari ini aku mau sharing sama kalian ya jadi ini adalah awal mula kenapa aku mau beli HP ini dan gimana ceritanya aku mau beli HP ini jadi temen-temen ini HP HP aku ini sudah lama sekali ya apa ini HP aku tuh agak ngeblank temen-temen jadi kalau kalian nonton video aku sebelumnya aku pernah upload apa kemarin itu aku upload video yang aku kerja sebagai super ya jadi aku kerja grocery terus aku anterin ke customer kayak gitu ya jadi kalau kalian masih ingat video kemarin jadi ini nih kemarin itu aku kerja di sini ya jadi instacart kayak gitu ya jadi ini temen-temen aku aku itu kemarin aku kerja aku hanya bikin video sekali ya tapi sebenarnya aku itu kerja itu sudah beberapa kali temen-temen jadi aku pas bikin video itu video ada video aku yang pertama ya pertama kali aku kerja karena aku ketagihan karena ini kerjanya enak banget jadi selama ini aku kerja dari bulan Januari sampai bulan Maret ya bahkan ini bulan April ini sudah aku sudah kerja ya jadi kemarin aku kerja dari bulan Januari Februari Maret nah ini aku carat di sini semua temen-temen jadi semua pendapatan aku ini akan dibayarnya setiap minggu ya ini setiap minggu dibayarnya ya nah ini aku setiap kali aku kerja aku sadat temen-temen disini setiap kali aku kerja aku sadat ini selama di bulan Maret itu aku kerja nih dari tanggal 1 2 7 kayak gitu ya ini aku carat semua nih bulan Maret aku kerja selama 6 hari ya 6 hari itu aku dapat 305 dollar 81 sen nah ini kerjanya aku selama 12 jam ya jadi nih contohnya ini aku kerja selama 2 jam 54 menit ya ini 3 jam ini 1 jam 22 ya ini apa aku kerja cuma 1 jam 35 menit kayak gitu jadi sebenarnya aku kan dapatnya nih kayak gini nih 1 jam 35 menit ini aku dapat bayaran 43 dollar 87 sen kayak gitu ya jadi kan nggak pasti ya Nah ini aku hitung rata-rata ya jadi selama aku kerja 6 hari aku dapat segini 305 dollar selama aku kerja 12 jam jadi aku itu rata-rata itu 33 dollar 50 sen ya plus ini ada free food juga jadi gratis makanan kenapa aku gratis nanti aku jelaskan ya nah ini ini bulan Maret terus ini ada bulan Februari bulan Februari juga aku kerja nih tanggal 1 tahun 2 tahun 11 kayak gitu ya jadi aku kerja juga nggak setiap hari ini aku dapat uangnya segini nah ini aku kerja selama 10 hari ya selama 10 hari aku dapat 580 dollar 8 sen nah yang bulan bulan januari ini bulan januari bulan januari itu aku kerja selama 14 hari 14 hari aku dapat 840 dollar 49 sen nah jadi teman-teman aku kemarin aku totalin disini jadi selama aku kerja dari sini ya kenapa tunggu sebentar mana ini nih ini 180 1234 tunggu dulu jadi ini aku total sampai Maret sampai bulan Maret ya 20 tanggal 27 ini bayaran terakhir aku ini 109 ya ini bayaran terakhir aku disini ya 109 disini jadi aku totalin semua dari bulan januari sampai bulan Maret ya tapi yang dua ini aku belum hitung ini belum aku hitung disini ya ini nanti aja aku ambilnya nah ini aku total aku dapatnya 1.656 dollar 25 29 sen jadi teman-teman karena ini apa aku dapat lumayan banyak ya aku kerja berarti selama berapa hari 3 bulan itu aku kerja selama ini bulan Februari itu 10 hari 10 hari bulan Maret itu selama 6 hari 16 hari ya 16 hari ini bulan pas bulan januari itu 14 hari jadi selama 30 hari 30 hari itu selama 3 bulan ya dan ini bulan April itu aku belum belum carat ya disini jadi selama 3 bulan jadi selama 3 bulan ya selama 3 bulan aku menjalankan kerjaan ini dan aku kerja total itu selama 30 hari jadi aku dapatnya 1.600 berapa tadi ya 1.656 dollar 25 sennya jadi selama 30 hari itu aku dapat berapa ini aku hitungkan dulu ya aku taruh lah kali 14 ribu ya per dolarnya tapi aku nggak tahu ya rupiahnya berapa sekarang kalau aku taruh kali 14 ribu 1.655 dollar kali 14 ribu ini sama dengan segini nih ini sama dengan segini teman-teman ya dapatnya segini nih jadi aku dapat itu 23.184.000 selama 30 hari kerja jadi lumayan banget, lumayan banyak banget ini bukan lumayan lagi banyak banget buat aku ya buat aku banyak banget teman-teman karena kerjaan ini enak banget bener-bener enak banget super duper gampang enak banget dan juga gampang duitnya jadi karena apa hp aku ini sering banget ngeblank dan oh iya tadi aku lihat kan tadi di hp di buku aku ada apa catatan ini free free food ya 66 dollar 42 ya ini karena hp aku tuh ngeblank teman-teman jadi hp aku itu kalau aku kerja di sini di apa di instacart ini ya kadang-kadang tuh hp aku tuh mati ngeblank bener-bener ngeblank nggak bisa di nggak bisa di otak hatik gitu ya nggak bisa di benerin kayak gitu jadi mati aja gitu ngeblank dan kalau hp aku ngeblank yaudah aku nggak bisa anterin ini ke customer karena aku nggak tahu alamatnya ya jadi aku sudah telepon ke oh son you open the door jadi aku sudah telepon ke apa instacart kayak kayak customer servicenya kayak gitu jadi mereka bilang ya sudah karena memang bukan salah aku ya hp aku ngeblank jadi ya sudah aku nggak bisa anter ke customer karena nggak tahu alamatnya gitu ya makanya ini aku butuh hp baru karena memang hp aku tuh sering banget ngeblank nih sekarang ini jadi sudah berapa bulan 4 bulanan lebih hp aku tuh sering ngeblank karena rencananya aku tarinya mau beli nanti aja nunggu black friday ya karena kan di black friday itu bisa dapet lumayan ya diskonnya tapi karena hp aku tuh sering banget ngeblank jadi rencananya aku mau beli hp dan mau menggunakan uang ini secara cash nanti ya jadi aku nggak mau apa nggak mau itu ya mengganggu keuangan suami aku juga jadi aku mau pakai uang aku sendiri karena ini adalah seperti uang jajan aku gitu karena kerjaan ini tuh aku kan ada kerjaan full time tapi aku nggak mau mengganggu keuangan itu gitu jadi biarlah keuangan itu biar dipakai kita berdua untuk kebutuhan yang yang penting untuk rumah ini ya untuk kita berdua untuk makan lah segala macem gitu ya tapi karena kerjaan ini kan kerjaan sampingan aku jadi ibaratnya ini kayak kerjaan apa kayak kerjaan sampingan terus duitnya itu buat uang jajan akulah gitu jadi aku mau pakai uang ini untuk nanti beli hp jadi senang aja sih apa aku bangga aja sama diri aku sendiri jadi karena nanti kalaupun aku bisa membeli hp ini juga aku dari hasil kerja aku sendiri gitu ya tanpa mengganggu keuangan suami tanpa mengganggu keuangan kita berdua gitu jadi ini kan uang uang plus lah uang jajan ibarat kata makanya kerjaan ini enak banget temen-temen jadi buat temen-temen mungkin yang kerja atau tinggal disini bisa mencoba pekerjaan ini karena ini bener-bener gampang banget temen-temen serius karena aku juga tadinya iseng-iseng tapi ketagihan karena memang uangnya gampang kerjanya gampang gitu ya bayarnya juga aku dapatnya lebih besar daripada kerjaan aku yang tetap gitu jadi makanya aku enjoy aja gitu dan makanya ini sudah dapat lumayan banyak ya sudah nanti karena aku juga butuh hp baru jadi aku rencananya ini mau cari hp iphone nanti gak tahu iphone apa tapi bener-bener sih nanti dapet ya rencananya besok sih aku mau ke tokonya so jadi itu aja ya temen-temen sebelum kalian nonton videonya biar kalian tahu gimana prosesnya kenapa aku beli hp ini dan dari mana aku menggunakan uang ini jadi ini uang adalah hasil kerja aku sendiri hasil iseng kerjaan aku jadi oke itu aja ya kita lanjut lagi ke video berikutnya oke oke temen-temen sebelum dimulai video apa membuka-buka hp aku ya buat kalian yang baru disini jangan lupa di subscribe dan juga di like ya pokoknya apapun deh apapun dukungan kalian di subscribe di like komen gitu ya apapun dukungan kalian pokoknya biar karena KDDS itu semakin semangat bikin videonya ya sharing apapun jadi buat kalian yang baru disini please please di subscribe ya channelnya biar KDDS semakin semangat oke yuk gak usah kelama-lama ya nanti langsung saja KDDS akan membuka hp KDDS nya kemarin baru dibeli oke yeay oke temen-temen ini sudah aku dapatkan hp nya ya se- kemarin sore jadi ini aku mau buka hp nya dan kemarin itu aku beli iPhone sama beli ini nih eh apa ini untuk di mobil gitu kayak gini nih ya untuk apa eh 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 Vans ya Vans mouth ya jadi ini nanti aku taruh di apa kalau aku di mobil gitu karena kan kalau aku kerja nanti di gitu eh aku kan taruh di depan gitu ya jadi aku gak megang hp nya jadi ini sementara aku buka ini dulu ya aku buka ini gimana ini bukanya ini nah kemarin itu ini harganya segini temen-temen ini harganya 39 dolar eh berapa ini 95 cent ya harganya ini jadi jadi ini sekitar eh berapa ini 39 dolar 39 eh 39 95 cent kali 14 aku kaliin 14 ribu aja ya karena aku gak tahu sekarang rupiah berapa ini harganya ini harganya 599 300 rupiah ya ini harga ini nah nah kalau untuk hp nya ini eh ini kan aku beli yang 512 giga ya itu harganya 1299 ya kemarin jadi ini sekitar 18 18 jutaan lebih ya ini untuk yang 512 giga karena aku kalikan 14 ribu ya dan sama yang tadi itu dia sekitar 500 berapa itu tadi ya sekitar 500 700an ya eh apa jadi ini totalnya itu sekitar 18 juta 700an temen-temennya jadi eh aku kan tadi eh punya uangnya 1.600 lebih ya 600 dolar lebih nah ini aku pakai ini untuk ini kan tadi ini harganya eh kalau untuk ini harganya 129 dolar ya dan juga ini harganya 39 95 dolar jadi aku kepakai uangnya itu sekitar 1.339 ya 30 1.338 dolar 95 cent ya ini sama HPnya nanti aku kalikan coba aku kalikan sama 14 ribu ya kalau aku kalikan 14 ribu itu totalnya 18.745.000 ya ini totalnya kelihatan gak sih kalau di HP eh di kamera ini totalnya temen-temen ya jadi ini totalnya semua 18 jutaan 700 ya eh aku sengaja beli yang 512 giga karena memang nanti aku akan butuh yang lain-lain ya karena kayak handset dan juga mungkin eh aku juga tertarik kemarin untuk beli apa eh Apple Watch nya jadi nanti ada rencana juga gak tahu ya nanti dilihat aja nanti jadi walaupun aku ini pakai uang yang buat apa pakai uang yang kemarin aku hasil kerja itu juga masih ada sisa ya jadi aku gak pakai semuanya Alhamdulillah nya masih bisa eh kembali ya masih ada sisa lah ya so yang kemarin ini aku HPnya ini aku belinya itu temen-temen aku beli eh apa iPhone 13 Pro ya aku gak beli yang Max nya karena yang Max nya itu besar banget kemungkinan ini sekitar segini ya kalau aku pegang gitu ya eh apa HP nya jadi kemarin aku gak beli yang iPro Max karena eh apa aku pikir-pikir karena HP nya itu gede banget jadi kalau di tangan aku itu kegedean gitu jadi kayaknya tuh ribet banget kalau apa megang HP besar atau bawa-bawa HP besar gitu jadi makanya aku pilih yang eh iPro no yang iPhone 13 Pro nya 13 Pro nya karena ee di tangan aku itu dia lebih enak aja gitu udah pegang dan ini aku beli itu yang ee 512 Giga ya ini 512 Giga yang kemarin kenapa aku beli yang 512 Giga ee karena kemarin aku pikir-pikir mak tadinya aku mau bikin eh mau bikin mau beli tadinya aku mau beli itu yang ee 1 TB ya tapi karena aku belum beli yang lain-lain juga dan juga ee nanti kemungkinan kan aku beli handset beli segala macem ya jadi kemarin memang aku hanya beli iPhone nya aja sama ini sementara ya karena memang aku butuh ini untuk nanti di mobil aku dan apa kita lihat nanti ee apa aja yang aku butuhkan untuk mendukung ini ya iPhone ini jadi kemarin aku memang sengaja beli yang 512 Giga so sekarang kita langsung buka aja ya karena aku udah gak sabar banget pengen buka seperti apa karena ee apa ya aku seneng aja sih karena selama ini kalau aku beli handphone ya selama aku nikah gitu ee aku beli apa aja kan selalu dibeliin sama suami ya jadi ee ini adalah pertama kalinya aku beli ini pakai uang aku sendiri jadi ee seneng aja gitu karena gimana ya rasanya tuh ada kebanggaan kebanggaan tersendiri gitu ya karena membeli sesuatu ee yang harganya gak murah gitu ya dari hasil kerja sendiri itu rasanya gimana gitu pokoknya seneng aja jadi ee ini adalah pertama kalinya aku beli ini dari uang aku sendiri ya gak mengganggu keuangan suami gitu jadi makanya aku seneng aja so ee dan juga gak mengganggu ee uang kita berdua yang memang kita kelola barang gitu ya jadi aku seneng aja sih ee dulu juga aku pernah dibeliin iphone sama suami aku tapi apa ya namanya juga dibeliin ya jadi aku gak begitu excited kayak sekarang gitu kalau sekarang kan ee ini aku beli dari uang aku sendiri gitu ya jadi rasanya tuh seneng aja gitu bangga aja sama diri sendiri karena bisa membeli ini dari hasil keringat aku sendiri gitu ya jadi makanya ee seneng aja bangga gitu karena memang ee selama aku disini temen-temen ya aku disini kerja ee itu memang untuk membantu keluarga aku juga di Indonesia gitu jadi aku setiap bulan itu aku ee kirim ke Indonesia gitu kadang ya gak setiap bulan juga sih kadang dua bulan sekali gitu ya jadi angsung gitu karena memang ee ee aku juga membantu keluarga aku juga aku gak mengganggu keuangan suami aku jadi aku gak pernah minta suami aku untuk membantu keluarga aku jadi ee apa ya aku seneng aja melakukan ee apa melakukan dengan kerja keras aku sendiri gitu jadi ee membantu keluarga aku itu adalah kewajiban aku gitu jadi meskipun aku menikah sama orang asing gitu aku gak mengandalkan dia gitu gak mengandalkan suami aku untuk membantu keluarga aku tuh enggak jadi makanya aku disini kerja apapun ee asalkan ee apa ya aku masih mampu kerja ya sudah aku kerjakan gitu jadi itu semua juga aku ee mengerjakan juga dengan senang hati dan juga aku juga apa ya ee membantu keluarga aku dengan jeripai aku sendiri itu rasanya ee apa ya seneng aja gitu aku bangga dengan diri aku sendiri karena aku bisa membantu keluarga aku dengan keringat aku sendiri gitu jadi aku gak pernah yang namanya selama aku nikah nih ya selama aku nikah sama suami aku aku gak pernah yang namanya minta sama suami aku untuk membantu keluarga aku tuh gak pernah jadi sedikitpun sebanyakpun apapun lah maksudnya sebanyak atau sedikit sedikit aku kirim gitu aku pokoknya kalau aku setiap kali aku kirim ke keluarga aku gitu membantu keluarga aku itu aku gak pernah yang namanya meminta sama suami aku jadi aku itu lebih suka mandiri ya maksudnya apa ya bukan bukan so atau gimana ya tapi lebih kepada aku lebih nyaman aja lebih lebih bangga aja karena dengan ceripai aku sendiri aku bisa membantu keluarga aku gitu tapi jadi gak mengandalkan suami aku gitu ya meskipun kadang ya suami aku juga pengen ngasih gitu ya tapi kalau suami aku mau ngasih silahkan tapi aku gak pernah meminta gitu ya jadi apapun itu ya aku disini kerja cari uang gitu untuk membantu keluarga aku juga gitu jadi ada kebahagiaan tersendiri yang yang memang aku so dari dulu memang dari semenjak aku umur 16 tahun gitu dari semenjak aku kerja sendiri ya aku memang sebisa mungkin membiayai hidup aku sendiri gitu dan sebisa mungkin aku bisa membantu orang tua aku gitu ya keluarga aku gitu jadi makanya selama aku disini disini kan kerja juga lebih gampang dapet duitnya juga lebih gampang alhamdulillahnya juga pokoknya ya alhamdulillah banget lah disini lebih gampang aja sih dibanding di Indonesia gitu ya jadi aku ada uang lebih ya sudah aku kasih ke orang tua gitu ya jadi gak pernah mengganggu keuangan dari suami aku gitu atau meminta suami aku makanya kalaupun sekarang aku sudah kerja full time ya full time kan 40 jam ya seminggu ya jadi aku masih kerja sampingan juga itu semua itu demi apa ya cari cari uang jajan buat aku sendiri kesenangan aku sendiri jadi aku bisa membantu keluarga aku aku juga bisa punya tabungan dan juga ada uang jajan yang tanpa mengganggu tabungan gitu ya jadi makanya seneng aja sih makanya kenapa aku ini seneng banget karena bisa membeli ini dari jerih payah aku sendiri gitu tanpa meminta dari suami gitu ya jadi makanya kalaupun banyak orang yang berpikir bahwa menikah sama orang bulu itu seneng gitu ya uangnya banyak segala macam ya gak semuanya gitu temen-temen jadi tergantung juga tergantung dari orangnya masing-masing ya karena aku pribadi aku sendiri tuh gak suka mengandalkan orang lain gitu meskipun meskipun dia adalah suami aku sendiri ya terkadang kan kalau sudah jadi suaminya ya sudah kita mengandalkan uang suami terus tapi aku enggak sama sekali jadi aku lebih suka tetap mandiri gitu ya maksudnya gak mengandalkan uang suami gitu jadi aku tetap mengandalkan kemampuan aku sendiri selama aku bisa kerja selama aku bisa membantu keluarga aku kenapa aku harus mengandalkan orang lain gitu ya jadi makanya aku disini kerja keras gitu ya untuk membantu keluarga akulah jadi kalaupun aku ada uang lebih aku bisa membantu mereka tapi aku gak pernah meminta sama suami aku jadi aku ada ada inilah ya maksudnya kebanggaan tersendiri untuk diri aku sendiri bisa membantu mereka tanpa aku harus mengganggu keuangan suami aku gitu ya jadi makanya biarpun banyak orang yang ngomong begini begitulah gitu tapi aku ya sudah lah biarkan saja yang penting aku kan happy ya yang penting aku enjoy dan apa aku menikmati kehidupan ini ya enggak jadi apa ya kalau aku pribadi sih mendingan jeripayah sendiri ya daripada mengandalkan suami gitu maksudnya aku gak pernah mengandalkan suami aku untuk apapun gitu ya kalaupun suami aku mau membelikan sesuatu ya itu adalah bonus aku gitu tapi kalau untuk hal-hal yang kayak aku membantu orang tua gitu ya aku pengennya aku yang yang membantu gitu bukan dari suami aku gitu jadi aku lebih lebih bangga aja sih kalau aku bisa membantu keluarga aku dengan jeripayah sendiri gitu ya so oke gak soal lama-lama ya banyak cerita ya so oke temen-temen ini aku langsung buka saja karena ini nanti aku mau bawa ke store apa service number ke service itu ya apa nomor aku ya untuk nanti ditaruh di hp ini ya so kita langsung buka saja ya oke sekarang ini aku mau buka ini seperti ini ya oh ini dia gak pakai itu gak pakai apa solasi gitu ya seperti ini buka bismillahirrahmanirrahim oh my gosh oh my gosh oh my gosh oh my gosh masya Allah lihatlah wuuuuh ini apa isinya nih aku lihat dulu isinya ya apa aja oh ini charger oh no kabel kabel apa apa aja ini oh ini untuk itu ya untuk sim untuk buka sim cardnya ya ini ya jadi dia gak ada chargernya ini gak ada chargernya ya gak ada chargernya ya logo logo apple nya terus ini interaksi apa interaction gitu ya panduan buku panduan terus ini buat buka apa sim cardnya ya dan dia itu gak ada charger nih temen-temen tidak ada charger hanya ada kabel saja ya tuh tidak ada chargernya jadi ini kabelnya seperti ini nih chargernya seperti ini kabelnya ya dan dia gak ada chargernya jadi nanti chargernya juga aku harus beli sendiri ya ini aku belum beli chargernya soalnya kemarin hanya beli iPhone-nya aja makanya aku pilih yang 512GB ya disini 512GB seperti ini ya 512GB ya ya makanya nanti aku mau beli chargernya juga aku belum beli dan ini warnanya seperti ini oh ulalah ini bagus banget warnanya deh sumpah ini iju-iju kayak gini ya matte ya agak matte gitu dan ini aku buka seperti ini bismillahirrahmanirrahim wuuuuh oh insyaallah ini bener-bener bener-bener bagus banget ini handphonenya ya Allah ini HP 13 Pro ini ini mantap banget ini ini juga berat ini HP-nya ya HP-nya berat dan warnanya itu nih makanya aku langsung tertarik dengan iPhone 13 Pro ini karena warna hijaunya itu dia lebih bagus ya dan kalau yang 13 Pro mic itu dia shiny di disininya ya gak matte gitu ya gak seperti ini ini hijaunya hijau tua gitu ya seperti ini ya Allah bagus banget ya lihatlah ini iPhone 13 Pro ini harganya hampir sama kayak laptop aku yang kemarin aku beli kita lihat coba aku hidupkan ya seperti gimana ini ngidupinya ini ini apa ini aku gak tahu ini untuk apa aku gak tahu ini untuk apa teman-teman jadi aku coba hidupkan ya aku gak tahu ini oh ini ini dia hidup malam ya ini baru pertama kali ya jadi seperti ini nih ini dihidupkan dulu ya sebentar ya kita lihat akan seperti apa dia uh mantap ya hello nah kenapa aku memilih iPhone 13 Pro ini dibanding iPhone Pro Max karena sebenarnya semuanya sama teman-teman dari kamera dari semuanya sama yang bedanya itu hanya apa untuk baterai ya ukuran baterainya pelama apa enggaknya ini baterainya ini 22 jam kalau yang Pro Max itu 28 jam ya bertahannya ya dan untuk kamera dan segala macam itu sama ya hanya ukurannya aja beda ukuran dari HP nya sama lama baterainya ya jadi kalau yang Pro Max itu baterai lamanya dia bertahan sampai 28 jam ya kalau yang ini yang Pro 13 Pro nya itu 22 jam ya bertahannya jadi hanya bedanya di baterai tahan berapa lamanya dan juga di ukuran HP nya sendiri ya karena yang Pro Max itu lebih besar daripada ini ya kalau ini kan enak nih dipegangnya di tangan aku enak banget ya kayak gini ya ya enak aja gitu enggak kegedean kalau yang Pro Max itu gede banget soalnya jadi aku enggak nyaman aja so kita lihat apa aja ini eh English setting English ya terus United States set up manually ya eh connect nah jadi ini teman-teman ini HP ini belum ada nomernya ya ini unlock ya jadi nanti aku akan pergi ke apa service aku untuk mengaktifkan nomor aku ya jadi nomor aku nanti dari HP yang lama ditransfer ke sini ya jadi nanti kalaupun aku pulang ke Indonesia juga aku enggak perlu apa ganti handphone ya hanya perlu ganti SIM card nya aja makanya ini aku beli yang unlock enggak pakai kalau disini kan banyak ya yang service sekalian sama nomor telepon gitu jadi aku beli unlock nya aja ya yang unlock jadi kalau nanti aku pulang ke Indonesia itu bisa dibawa ini jadi nanti aku tinggal beli nomor ya nomor handphone di Indonesia dan bisa dipasang disini ya sekarang aku continue continue set up later create the password aku taruh password nya dulu ya nah ini sudah tersetting semua ya ini sudah aku connect sama Macbook aku ya Macbook laptop aku ya seperti ini ya ini warnanya juga bagus banget ya warnanya tuh bagus banget seperti ini ya lihatlah hmm hmm so jadi teman-teman ya ini HP iPhone ini gak ada charger nya teman-teman jadi hanya dapat kabelnya aja seperti ini ya jadi ee nanti aku harus beli apa aku harus beli charger nya enggak tahu nanti berapa karena kayaknya sih aku bisa menggunakan charger dari laptop aku ya kayaknya tapi aku belum coba ya nanti aku coba dulu ya dan ee nanti aku gak apa kalau misalkan nanti bisa aku pakai untuk charger dari laptop aku ya aku gak beli charger nya tapi kalau nanti misalkan gak bisa ya nanti aku harus beli charger ya makanya aku kemarin ini beli yang 512GB karena untuk persiapan nanti kalau aku butuh yang lain-lain kayak handset juga ini juga gak ada handset nya jadi ini hanya hanya kabel sama apa ee yang buat buka ini ya buka sim nya gitu ya seperti ini ya yang buka sim nya gitu ya ya jadi nanti ee apa aku harus beli handset nya juga makanya ini ini termasuk mahal juga ya karena gak dapet handset gak dapet charger jadi hanya kabel nya saja seperti ini ya jadi ee apa hanya kabel nya aja gak pakai charger charger jadi harus beli charger nya juga tapi nanti aku coba aku ada chargeran dari laptop nanti sebenernya aku ambil dulu ya nah ini adalah chargeran yang kemarin aku beli laptop ya jadi aku mau coba pakai ini siapa tahu nanti bisa dipakai ya kayaknya sih bisa ya ya karena ini ee 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 kayak ee c gitu usb c nya gitu ya jadi aku mau pakai ini coba nanti nah ini seperti ini nah kayaknya sih bisa coba aku colokkan dulu ya ee nah ini aku mau coba ee ee di colokkan dulu disini oh bisa temen temen ini ternyata bisa aku charger di CD ya jadi chargerannya aku gak beli ya aku hanya pakai chargeran dari laptop aku aja ini juga bisa ya bisa dipakai untuk apa nge charge gitu ya jadi bagus lah nanti gak usah beli ee chargerannya bisa pakai itu ee chargeran dari laptop dan nanti aku mungkin beli untuk handsetnya aja ya so jadi temen temen ini ternyata bisa dipakai di ee 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 chargeran yang dari laptop aku kemarin ya jadi aku nanti gak usah beli charger karena aku bisa pakai ini ya karena chargernya juga ee mahal chargernya doang gitu aduh jadi aku hanya pakai ini aja bisa ya ternyata ya jadi ini ee iphone nya seperti ini temen temen ya ini warnanya bagus banget ya ini warnanya bagus banget kayak gini ijo nya itu bener bener ijo apa ya ijo tua gitu kayak abri gitu ya kayak apa ya kayak semacam ijo abri gitu deh ee army gitu ya ijo army maksudnya ya ijo army begitu itu jadi aku suka banget suaranya makanya kemarin aku gak beli yang pro karena memang ee max pro itu 13 pro max nya itu sebenernya sama aja temen temen hanya memang tadi aku bilang ya bedanya itu ee kamera ee no kamera apa bedanya itu hanya bentuk dari hp nya sedikit besar lagi ya karena kan dia 6,7 inch kalau ini kan 6,1 inch dan juga ee lama tahan baterai nya ya kalau ini hanya 22 jam ee tahan baterai nya kalau yang pro max nya itu 28 jam jadi beda 6 jam ya tapi kalau untuk dipegang seperti ini itu enak aja di di tangan aku ya karena kan aku tangannya kecil jadi aku gak mau hp yang besar-besar karena terlalu besar kayaknya gimana gitu kalau ditaruh di saku gitu di bawah-bawah itu ribet gitu ya kalau ini kan enak maksudnya sedang gitu ya sedangan hp nya itu sedangan gitu jadi gak ribet kalau di bawah-bawah ya atau ditaruh di saku juga gak ribet makanya aku beli yang pro nya aja nah ini nanti coba aku mau coba ke store apa namanya nomor aku nanti biar nomor nya itu bisa di transfer disini karena aku gak bisa ganti sendiri temen temen karena itu nomor nya itu stuck di di hp aku jadi kayak ini ya kayak ini kan ini kan bisa dibuka ya tapi hp aku tuh gak bisa dibuka makanya itu agak error gak tau kenapa gitu makanya aku harus bawa ke apa tempat pembelian nomor aku ya jadi nanti aku bawa kesana so kemarin juga aku mau update juga laptop aku ini laptop aku yang ini yang kemarin aku beli di apa di black friday ya jadi ini temen temen ini aku harus harus beli seperti ini ya karena ini gak ada untuk usb nya juga gak ada disini ya hanya seperti ini aja jadi ini memang agak rempong seperti ini jadi kalau aku mau ngedit hp mau ngedit hp mau lihat apa mau pakai usb itu harus pasang seperti ini nih ya ini agak ribet ini ternyata jadi ini kemungkinan juga aku akan apa namanya ganti laptop lagi mungkin karena ini laptopnya itu apa ya dipikir-pikir itu ribet temen temen ribetnya itu disini gak ada usb nya gitu jadi gak ada usb gak ada apa namanya buat memory card kayak gitu ya gak ada jadi aku harus beli kayak gini sendiri alat kayak gini sendiri ya kalau di rumah mungkin gampang ya karena kan di meja atau di kasur tapi kan kalau aku pergi kemana-mana traveling gitu itu agak ribet ya apalagi kalau aku ngedit video gitu harus pakai begini terus juga ini ada problem juga apa masih ada problemnya kemarin sudah di benerin sudah di itu ya setting lagi tapi buat upload video itu lama banget ini upload dari apa dari komputer dari laptop ini ke YouTube gitu ya dari kalau misalkan aku bikin video jadi videonya aku upload ke YouTube itu lama banget sampai bahkan sampai 2 hari kadang 2 hari itu belum nge-upload 100% jadi makanya ini kemungkinan nanti aku akan upgrade lagi mungkin apa nanti akan aku ganti lagi laptopnya ya soalnya ini laptopnya kurang maksimal buat kerjaan aku gitu maksudnya kalau aku nge-upload video gitu agak apa ya agak ribet banget karena sehari 2 hari itu enggak 100% ke-upload gitu jadi lama banget jadi aku harus pakai komputer aku yang di rumah gitu dan juga kemarin kan aku beli itu ya aku kan ngeditnya pakai apa filmora filmora wonder apa namanya itu pakai itu ya filmora 9 jadi aku kan beli yang apa softwarenya itu aku beli yang itu lifetime jadi beli sekali seumur hidup gitu beli sekali terus bisa dipakai seumur hidup gitu ya dan ternyata itu softwarenya itu nggak bisa dipindahin ke sini jadi aku harus beli lagi ya softwarenya kalau aku mau pakai itu lagi ya karena software itu memang gampang banget untuk ngedit ya sangat membantu aku banget jadi apa kalau di sana kan orang bisa pakai yang gratisan-gratisan juga itu filmora juga ada yang gratis tapi aku nggak pakai yang gratis karena yang berbayar juga nggak begitu mahal ya jadi apa dan juga selamanya gitu bayar sekali untuk selamanya gitu tapi ternyata softwarenya itu nggak bisa aku pindahin ke dalam laptop ini jadi aku belikan aku taruhnya di komputer aku yang di rumah nah yang laptop aku yang satunya juga rusak gitu jadi aku ini harus beli license lagi harus beli software lagi untuk editing video makanya ini yang aku nggak sukanya laptop ini adalah kalau aku upload video ke YouTube itu lama banget bahkan sampai 2 hari tapi kadang 2 hari setengah gitu nggak sampai 100% karena aku pakai komputer yang di rumah itu biasanya upload paling 1 jam gitu ya udah teka upload gitu ya semuanya tapi kalau pakai laptop ini itu lama banget temen-temen makanya ini kayaknya aku mau ganti aja nggak tahu nanti seperti apa dan juga ini memang agak ribet ya kayak gini ya nggak ada USB nggak ada apa memory card nya gitu jadi kalau aku mau apa pakai USB atau memory card aku harus tambahin begini jadi memang agak rempong juga sih begini nih ini aku juga beli yang kecil sebenarnya ada yang besar tapi aku sengaja memang beli yang kecil gitu nah seperti ini nih temen-temen ribet ya tuh kalau misalkan di jalan travel gitu traveling gitu rempong banget ini ada kayak ginian ya jadi makanya aku kayaknya kurang kurang puas dengan laptop ini ya ini pro MacBook Pro juga ya tapi ini kurang puas aja sama sama laptop ini jadi nanti mungkin aku akan upgrade lagi nggak tahu nanti kapan tapi secepatnya kayaknya karena memang ini aku beli laptop ini tuh memang rencananya kan tadinya untuk aku upload video gitu biar aku gampang kalau di ruangan gitu ya nggak perlu ke ruangan komputer apa ruangan kantor gitu jadi ini agak ribet juga karena lama banget prosesnya jadi makanya nanti aku mau upgrade lagi ya so jadi itu aja ya temen-temen videonya hari ini mengenai handphone iPhone Pro yang aku beli kemarin dan so far sih ini untuk HPnya dan juga warnanya memang aku suka banget dengan warna ini ya dan lebih puasnya lagi adalah aku membeli hemo ini dari hasil kerja aku sendiri ya jadi kayaknya seneng aja gitu gimana gitu pokoknya seneng aja deh apalagi ini nggak mengganggu sama sekali keuangan aku yang lain ya jadi kayak semacam jajan gitu ya so jadi itu aja ya temen-temen update tanya dari kndrds nanti kalau misalkan aku mau update soal laptop aku nanti aku update lagi ya soalnya laptop aku bener-bener ini problem banget masalah upload-upload video itu rempong banget pokoknya jadi kayaknya aku harus harus ganti laptop lagi so oke ya hari ini videonya itu aja sama kndds dan bukan maksudnya aku pamer atau gimana ya temen-temen ini hanya untuk sharing aja bahwa apa namanya aku selama di sini itu memang kerja keras banget jadi apapun kerjaan itu ya aku kerjain selama aku mampu gitu ya dan dan juga apa ya nggak mengandalkan suami gitu ya jadi kalau kita bisa apa membeli sendiri dengan jeripaya kita sendiri kenapa enggak gitu ya jadi itu sih hanya untuk memotivasi diri aku sendiri bahwa apa ya kita itu jangan pernah mengandalkan orang lain gitu meskipun sama suami sendiri gitu ya jadi aku dimanapun aku tinggal ya aku ya seperti ini memang dari dulu aku nggak suka mengandalkan orang lain gitu ya dari aku remaja gitu aku lebih mandiri gitu lebih apa ya suka mandiri apa membeli sesuatu dengan hasil keringat sendiri itu lebih sesuatu yang bisa aku pokoknya rasanya itu lain deh dibanding dibeliin sama jeripaya sendiri itu rasanya beda banget jadi ada rasa apa ya kebanggaan sendiri lah ya kalau misalkan kita bisa membeli sesuatu yang harganya nggak murah tapi dengan hasil kerja keringat sendiri gitu jadi lebih lebih seneng aja gitu dibanding dibeliin itu rasanya seneng tapi nggak bangga dengan sendiri diri sendiri gitu ya karena kan dibeliin ya jadi nggak ada gregetnya gitu kalau ini kan dibeli sendiri apa namanya dari jeripayah uang sendiri jadi kayaknya tuh lebih lebih seneng aja gitu jadi itu aja ya teman-teman nanti kapan-kapan kita sama lagi videonya dan terima kasih sudah menonton video ini dan juga jangan lupa ya di subscribe videonya ya oke biar Canada semakin semaka apa eh bikin vlognya oke oke deh itu aja videonya hari ini bye see you then next time bye 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 bye